Kerja keras Kerja keras yaitu Melakukan segala sesuatu Dengan niat yang kuat Bersungguh-sungguh Gigih dan tidak mengenal Lelah Kerja keras harus dilakukan Kapan saja Baik dalam belajar, dalam bekerja Dalam beribadah Supaya apa? Supaya tujuan yang kita inginkan Dapat tercapai Apabila kita melakukan Sesuatu dengan setengah hati Maka hasilnya tidak akan Sesuai dengan yang kita harapkan Contoh Berilaku kerja keras Itu ada tiga contoh Yang pertama, menyelesaikan tugas Tepat waktu Yang kedua, memanfaatkan Waktu luang untuk mengerjakan tugas Yang ketiga, melaksanakan Pekerjaan dengan penuh semangat Dan kesungguhan Manfaatnya apa ya? Perilaku kerja keras Manfaatnya Mendapat hasil yang memuaskan Dijauhkan dari sifat malas Dan dapat memenuhi kebutuhan hidup Paham ya anak-anak? Lanjut Perilaku terpuji yang kedua adalah Tekun Apa ya artinya tekun? Tekun artinya Rajin dan bersungguh-sungguh Sebagai pelajar Muhammadiyah Yang tekun Pasti dapat meraih prestasi Dan dapat meraih cita-cita kalian Lawan dari tekun adalah Malas Nah, seseorang yang pemalas Pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik Dia pasti akan menyesal di kemudian hari Kalian mau menyesal di kemudian hari? Jangan Makanya mulai dari sekarang Jadilah pelajar yang tekun Jadilah pelajar yang bekerja keras Bagaimana contoh perilaku tekun ya? Yang pertama Selalu belajar Meski tidak ada ulangan Yang kedua Mengerjakan tugas sekolah tepat waktu Yang ketiga Mengerjakan tugas sekolah dengan sungguh-sungguh Apabila kalian diberi tugas Dikerjakan dengan sungguh-sungguh Ya Manfaatnya apa perilaku tekun? Manfaatnya Memiliki sikap disiplin dan optimis dalam segala hal Pekerjaan cepat selesai Dan cita-cita dapat tercapai Lanjut Perilaku yang ketiga Yaitu Ulet Ulet Artinya Kuat Tidak mudah putus asa Dan tidak getas Atau mudah patah Anak soleh dan solehah Yang memiliki sifat ulet Pasti tidak mudah menyerah Dia akan terus berusaha Dan tidak mudah berputus asa Untuk mencapai tujuan Atau cita-citanya Nah, anak soleh-solehah Yang memiliki yang memiliki sifat ulet dalam menuntut ilmu Pasti tidak akan mudah berputus asa Apabila mengalami kesulitan dalam belajar Ia akan bersemangat dalam belajar Ia akan terus berusaha Sampai ia benar-benar memahaminya Dan mendapatkan hasil yang memuaskan Contohnya bagaimana ya? Contohnya Tidak mudah putus asa Meski mendapat hasil yang kurang memuaskan Apabila kalian sedang ulangan Sebenarnya kalian sudah belajar Tapi hasilnya kurang memuaskan Maka kalian tidak boleh putus asa Justru kalian harus belajar lebih giat lagi Supaya hasil yang kalian peroleh itu memuaskan Yang kedua Selalu berusaha memperbaiki kesalahan dan kekurangan Yang ketiga Tidak menyerah ketika mendapat pekerjaan sulit Manfaatnya apa ya? Perilaku ulet Memperoleh kesuksesan Nah dari kalian yang mulai dari sekarang Sudah belajar sungguh-sungguh Sudah bekerja keras Sudah tekun Sudah ulet Besoknya ketika kalian dewasa Kalian insya Allah Akan memperoleh kesuksesan Dari apa yang kalian lakukan sekarang ini Nah jadi mulai sekarang Ayo kita belajar dengan sungguh-sungguh Belajar dengan Bekerja Belajar dengan tekun Dan kerja keras Supaya besok mendapat kesuksesan Yang kedua Menumbuhkan semangat untuk selalu berusaha Yang ketiga Menumbuhkan sifat sabar Dalam melakukan suatu pekerjaan Lanjut Sifat yang ketiga yaitu Teliti Perilaku terpuji yang selanjutnya adalah Teliti Teliti artinya Cermat, seksama, atau berhati-hati Dalam mengerjakan sesuatu Orang yang bersifat teliti Selalu sabar Dan tidak terburu-buru Dalam mengerjakan sesuatu Dia sangat berhati-hati Agar tidak terjadi kesalahan Anak soleh dan solehah yang teliti Pasti akan mendapatkan hasil yang baik Dan memuaskan Sebaliknya Apabila pekerjaan dilakukan dengan tidak teliti Maka hasilnya Akan mengecewakan Oleh karena itu Kita harus teliti Dalam segala perbuatan Baik dalam perkataan Ataupun perbuatan Sehingga Tidak merugikan Atau Mencelakakan diri sendiri Dan orang lain Contohnya bagaimana ya Perilaku teliti Berhati-hati Dan tidak tergesa-gesa Dalam menyelesaikan pekerjaan Contohnya apabila kalian sedang Mengerjakan soal ujian Waktunya masih lama Tetapi kalian sudah selesai Nah Untuk memanfaatkan waktu itu Sebaiknya kalian Meneliti lagi Jawaban kalian Karena Bisa jadi Jawaban kalian itu ada yang Kurang Betul Nah Makanya Diteliti lagi Supaya apa Supaya mendapat nilai yang Memuaskan Lanjut Yang kedua Berhati-hati Ketika berbicara Agar tidak menyinggung Orang lain Yang ketiga Mengecek kembali tugas sekolah Sebelum Dikumpulkan Manfaatnya apa ya Manfaat perilaku teliti Manfaatnya apa saja ya Yang pertama Mendapat hasil yang memuaskan Dan terhindar dari kesalahan Atau kegeliruan Dalam melakukan sesuatu Yang kedua Terhindar dari penyesalan Akibat tergesa-gesa Yang ketiga Terhindar dari sifat suh uton Atau buruk sangka Terhadap orang lain Terima kasih telah menonton